Pemirsa beras-beras impor dari Vietnam untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri mulai berdatangan. Secara serentak, 17 pelabuhan menerima beras impor yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Masuk lima besar produsen alas kaki dunia, faktanya Indonesia masih kalah saing dari Vietnam. Industri sepatu Indonesia tidak berkembang secepat Vietnam. Dari sisi ekspor, Indonesia masih mini, sedangkan Vietnam sudah double digit. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menyebut produsen mobil listrik Vietnam, VinFast, bakal membangun pabrik di Indonesia. Adapun nilai investasinya mencapai 1,2 miliar dolar AS atau setara 18,6 triliun rupiah. Vietnam adalah negara yang paling ambisius di dunia. Walaupun begitu, ekonomi di negara tersebut masih di bawah Indonesia. Di Asia Tenggara sendiri, bisa dibilang negara-negara di Asia Tenggara Maritim adalah rajanya ekonomi yang sulit ditandingi oleh Asia Tenggara Daratan, seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan Laos. Ini dikarenakan Asia Tenggara Maritim dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah ruah terkecuali Singapura. Hal ini membuat Vietnam sebagai negara yang ambisius ingin menantang negara-negara di Asia Tenggara Maritim terutamanya Indonesia dan Malaysia untuk bersaing dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak main-main, Vietnam sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Dengan cara yang sangat cermat dan cepat. Jika hanya melihat taktik kecerdasan, sebenarnya kita tidak kalah dengan Vietnam. Namun dari segi etos kerja, Vietnam saat ini sedang on fire. Mereka sangat rajin dan tidak kenal kata menyerah. Walaupun kita terkadang melihat Vietnam seperti negara yang norak dan berlebihan. Mereka rela mengesampingkan rasa malu dan gengsi, demi apa yang mereka perjuangkan. Vietnam sepertinya ingin menjadi raja di Asia Tenggara, dengan mencontoh sistem di negara-negara Asia Timur. Hal ini dapat dimaklumi, karena kebudayaan di Vietnam sebenarnya lebih dekat ke Asia Timur. Dan Vietnam sudah masuk dalam jalur yang benar, di mana negara-negara di Asia Timur tampak jauh lebih maju daripada Asia Tenggara. Seperti Korea Selatan, Jepang, dan China. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya juga memiliki ambisi yang sama dengan Vietnam. Namun entah mengapa, nampaknya Vietnam sekarang jauh lebih siap daripada Indonesia, dan terkesan mempercundangi negara kita. Bisa dilihat, barang-barang impor dari Vietnam mulai membanjiri pasar Indonesia. Mulai dari kendaraan, barang-barang elektronik, hingga beras petani Vietnam, semuanya mulai eksis di tanah air. Jika saja pemerintah lebih sadar, sebenarnya ini semua adalah bentuk dari yang kata kasarnya, penghinaan bagi negara kita. Terlebih, negara Vietnam bersaing dengan cara sehat dan tidak memakai unsur tipu-menipu alam mafia. Ini artinya, kita ditertawakan Vietnam di rumah sendiri karena ketidakmampuan kita. Bagaimana bisa, negara agraria seperti Indonesia mengimpor beras dari negara seperti Vietnam? Bagaimana bisa, negara yang sudah melek teknologi dari era tahun 90-an, bisa disalip oleh Vietnam dalam industri otomotif? Dari semua orang yang tersebut, sebenarnya ada satu kejanggalan. Kenapa Indonesia bisa dipecundangi oleh Vietnam? Ya, diang dari masalah tersebut ada di negara barat. Terutama negara-negara maju. Barat membuat banyak peraturan yang sebenarnya menargetkan negara kita. Teman-teman tidak salah dengar, negara barat terutama Uni Eropa, membuat banyak peraturan samar di sistem perdagangan. Yang seakan-akan untuk semua negara, padahal target utamanya hanyalah satu atau dua negara saja. Dan Indonesia, sudah dipastikan adalah salah satunya. Kita harus sadar, seberapa kiat pun kita mengikuti aturan mereka, maka akan selalu ada aturan baru, yang kalau kita cermati, lagi-lagi bermaksud menahan negara kita. Contohnya bisa kita lihat dari kasus-kasus kita dengan Uni Eropa mengenai minerba, kelapa sawit, produktivitas karet, teknologi, green energy dan masih banyak lagi. Kita akan selalu dibuat susah, susah, dan susah. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chain. Kita pikir ini apa bagusnya, kita ikut, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak, enggak, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang danger sebenarnya hanya kita saja. Lalu apa hubungannya dengan Vietnam? Sebenarnya ini tidak berhubungan langsung, hanya saja Vietnam sangat cermat dalam mengambil celah dari perang dagang Indonesia Uni Eropa. Vietnam dijadikan topeng contoh oleh Uni Eropa, dalam hal-hal positif kebijakan-kebijakan yang mereka berlakukan. Dan sangat mungkin, di forum tertutup Uni Eropa, Vietnam terus disupport agar memberikan beban moral bagi Indonesia, agar turut mengikuti pasal-pasal dari mereka. Hal positif jika kita mengikuti aturan mereka, kita akan jadi negara powerful di Asia Tenggara. Namun sisi negatifnya, sampai kapanpun kita tidak akan menyamai, apalagi melangkahi mereka. Dan sebagai orang Indonesia yang sudah banyak pengalaman politik dengan Barat, kita tahu persis, langkah mana yang akan kita ambil. Dulu zaman POC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern muncul lagi, ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor, kembali ke Asia Tenggara. Akankah Indonesia terus dipecundangi oleh Vietnam? Menurut analisis dan perhitungan teknis secara ringan, perekonomian Vietnam nampaknya akan terus menanjak. Karena faktor utamanya adalah orang-orang Vietnam yang sangat rajin dan terampil dalam bekerja. Namun kita jangan berkecil hati, walaupun perekonomian Vietnam terus menanjak, tapi Indonesia sebentar lagi akan mengalami lompatan yang cukup tinggi. Sehingga Indonesia tidak akan lagi dipecundangi oleh Vietnam, bahkan situasi sangat mungkin akan berbalik. Pasti ada yang bingung dengan triggernya, seakan kita sedang menghayal. Tentu saja tidak, kita sudah melihat bagaimana fondasi negara ini baru terbentuk dengan sangat kokoh. Bagaimana bendungan-bendungan raksasa terbesar di Asia Tenggara yang sangat banyak dibangun di negara kita untuk ketahanan pangan di kedepannya. Bagaimana Indonesia sudah mulai berhitung dan memproteksi segala kekayaan alam untuk dipergunakan sendiri sebagai industri yang menjanjikan di masa depan. Bagaimana infrastruktur jalan terbesar dalam sejarah pembangunan Asia Tenggara sedang berlangsung di Indonesia, guna menghidupkan daerah-daerah yang sangat berpotensi produktif di seluruh Indonesia. Bagaimana indeks pembangunan manusia di Indonesia terus digenjot sehingga bisa mengalami kenaikan 0,72 persen per tahun. Itu baru sedikit dari banyak investasi fondasi ekonomi yang sudah dibuat oleh kita. Ingat, masa-masa pembangunan segala infrastruktur yang masif ini adalah hari puasa bagi kita. Jadi wajar apabila satu dekade ini ekonomi kita seperti merasa terpuruk. Dimana ada puasa, maka ada pula waktu berbuka. Dan itu tidak akan lama lagi. Tugas kita hanya menjaga dan memastikan, kondisi tetap stabil dan berjalan sesuai schedule menuju Indonesia Emas 2045. Jika ada yang ditambahkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Sehingga menjangkau lebih banyak penonton dalam penyampaian narasi bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!